oke kita mulai ya mohon yang belum di mute, di mute dulu supaya suaranya gak masuk video gak video gak usah di open supaya sinyalnya baik perkenalkan saya butuhan datustah dari bagian bedaun ekologi divisi bedaun ekologi bagian ilmu beda saya mendapatkan topik emergency in palliative care topik yang dari tahun ke tahun saya selalu bawakan ini oke apa sih sebenarnya palliative emergency itu yang namanya emergency kalau kalian lihat atau kalian yang sudah selama ini tahu adalah kegawat daruratan kemudian kalau sudah ada kegawat daruratan namanya palliative kok lagi ada gawat darurat palliative kan pasien-pasien yang sudah akan meninggal atau tidak bisa kita treat lagi penyakitnya kenapa harus ada emergency pada palliative nah emergency pada palliative yang dimaksud adalah apabila tidak kita tolong segera tidak kita tangani segera secara serius mengancam quality of life kualitas hidup jadi bukan mengancam jiwa kalau mengancam jiwa itu emergency yang emergency medis emergency medis itu mengancam jiwa emergency medis itu mengancam jiwa kalau emergency palliative mengancam kualitas hidup oke dan pada emergency palliative maka tujuannya tidak untuk memperpanjang hidup tetapi memperbaiki quality of life nah kenapa harus dilakukan manajemen pada emergency palliative maka itu bisa dilihat dari permintaan pasien ataupun permintaan dari keluarganya kemudian kita juga bisa melihat bahwa itu memang suatu perjalanan yang memerlukan tindakan segera atau bisa juga karena sebelumnya kondisi pasien baik-baik saja kemudian menurun secara testis ataupun karena memang stadium penyakitnya dan prognosisnya yang menutup kita melakukan hal itu ya kemudian berbagai macam comorbiditis dan gejala-gejala yang timbul yang perlu kita manage ya kadangkala gejala itu sangat tidak enak untuk dilihat kemudian kita juga harus mempertimbangkan disini efektivitas dan efek samping dari treatment anti-kanser yang ataupun terapi-terapi yang dilakukan terhadap pasien ini dari sekian banyak variatif emergensi karena waktu hanya 55 menit maka saya tidak mungkin membahas ketujuh ini dan saya hanya membahas empat saja yang lainnya silahkan dibaca sendiri kebetulan juga pain crisis airway obstruction dan kejang itu overlapping dengan blok lainnya misalnya kalau pain crisis di blok emergency airway obstruction juga di blok emergency kejang ada di blok neurologi di blok SSP maka yang bisa saya tampilkan disini hanya empat mungkin selain yang ada sudah ada tujuh tapi saya akan bacakan empat saja nah yang pertama adalah spinal cord compression apa itu spinal cord compression spinal cord compression adalah kejadian dimana spinal cord itu terdehan oleh karena terjadinya metastasis pada spine jadi kalau kita lihat di gambar spinal cord itu normalnya yang sebelah kiri yang berwarna kuning kemudian ada tulang vertebrae ya kemudian jadi bone metastasis pada vertebrae yang menyebabkan tulang itu melunak ataupun tertekan ya mengalami lisis ataupun mengalami fraktur kompresi namanya ya maka fragment tulang itu akan mendorong spinal cord yang hasilnya adalah bisa tetraplegi atau quadriplegi atau bisa paraplegi tergantung level daripada tekanan itu bila tekanannya di atas di cervical maka yang terjadi adalah tetraplegia atau quadriplegia tapi kalau bila terjadi di lumbar atau di thoracal maka akan terjadi paraplegia nah itu tergantung dari level dan tidak satu level biasanya bisa banyak level kita bahas lebih dalam ini biasanya 5% terjadi pada pasang-pasang kanker dengan penyebab yang sering adalah kompresi dari ekstradural artinya bukan di duranya bukan di dura dura itu bagian dari spinal cord jadi tidak di tulangnya ya nah kalau ekstradural berarti ya di tulang jadi sering disebabkan oleh karena ulang itu yang melunak ataupun tertekan sehingga menyebabkan kompresi dan 85% sebagai hasil dari ekstensi dari vertebral body metastasis ke epidural space seperti di gambar tadi yang saya sudah tampilkan mudah-mudahan bisa dimengerti maksudnya ya kemudian insidennya itu paling banyak adalah pada thoracal kemudian 20% pada lumbar sakras 10% sertikal sertikal paling jarang akan tetapi bisa terjadi kombinasi dua tempat atau lebih atau bisa di semua bagian pernah terjadi dan pernah mendapatkan yang seperti itu ya tapi kalau paling banyak terjadi pada thoracal kemudian apa sih gejalanya gejalanya adalah back pain ya nyeri di belakang di tulang belakang terjadinya kekakuan dan berat munculnya weakness pada otot-otot ekstremitas inferior ataupun ekstremitas superior bila terjadi di cervical mulai ada sensasi gangguan sensorik misalnya timling dan namus kesemutan dan timling kemudian mulai ada masalah urinary ya BAK menjadi lebih susah tidak bisa dikontrol kemudian kalau Anda melakukan pemeriksaan fisik maka akan dirasakan yang namanya perianal numbness dan lack of anal tone artinya jika Anda melakukan pemeriksaan fisik rectal atau pemeriksaan bahasa inggrisnya DRE digital rectal examination kalau bahasa latinnya rectal tuche bahasa inggrisnya digital rectal examination maka Anda masukkan jari telunjuk Anda ke dalam anus tentu saja dengan dengan apa namanya handscoon dan jelly pelicin maka Anda akan merasakan tonus daripada spinter anus itu berkurang jauh atau bahkan menghilang nah ini bagaimana Anda bisa merasakan ini tentu saja ini tidak bisa hanya dari omong-omong saja Anda harus mendapatkan pendidikan yang namanya hoskap ya disanalah Anda bisa melakukan rectal tuche rectal tuche di boneka tidak ada artinya kalau Anda tidak pernah melakukan rectal tuche sendiri jadi rectal tuche di boneka atau rectal tuche di manikin tidak ada menurut saya sendiri sedikit sekali manfaatnya tidak berguna menurut saya jadi lebih baik kalau mau belajar langsung pada pasien jadi tidak bisa jadi dokter hanya dengan omong-omong online seperti ini jadi dokter itu harus bertemu pasien dan harus melakukan pemeriksaan pada pasien ingat jadi lack of anal tone itu hilangnya atau berkurangnya tonus dari sphincter ane sulit untuk mendefinisikan secara bahasa bagaimana itu yang namanya berkurangnya atau hilangnya tonus sphincter ane kalau mau coba sendiri silahkan tapi tentu saja berbeda kemudian sensation of walking uneven ground itu seperti apa jadi kalau pasien dengan spinal cord compression maka dia berjalannya akan beda karena adanya kelemahan pada otot-otot kelemahan pada otot-otot sehingga dia itu seperti jalannya itu seperti tidak ada tidak menginjak bumi jadi jalannya beda ya mungkin anda bisa membayangkan ini sebagai sesuatu yang aneh tapi kalau saya pribadi tahu artinya kalau ketemu orang yang seperti itu kemungkinan besar terjadi ini pada pasien dari gaya jalan saja kita bisa mengerti kira-kira kelainan apa yang terjadi pada orang ini atau pada pasien ini dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya di di apa namanya di ini langsung ya di angkat tangan atau di bicara aja langsung gak apa-apa sebelum makin banyak materinya makin gak ngerti nah bagaimana dengan diagnosis dan investigasi pada kasus-kasus kecurigaan spinal cord compression maka kita tidak boleh menunggu sampai terjadi sensory or water loss artinya sensorinya sampai hilang tenaganya sampai hilang itu udah telat ya kalau bisa baru sedikit kita udah curiga langsung ya namanya high index of suspicious ya kita udah curiga langsung kita langsung kita lakukan sesuatu ya di tingkat dokter umum ya maka apa yang bisa Anda lakukan Anda melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terutama pemeriksaan fisik neurologi ya pemeriksaan apa yang paling mudah untuk dilakukan adalah pemeriksaan adanya sensory loss ya atau refleks yang hilang atau pemeriksaan tenaga ya terjadilah motor weakness atau tenaga motorik yang turun pada ekstremitas yang dicurigai misalnya ekstremitas bawah terus paling sering ekstremitas bawah ya nah apa sebenarnya gold standard diagnosis untuk spinal cord compression ini standar diagnostiknya adalah MRI jadi Anda mempersiapkan kalau Anda sudah curiga Anda mempersiapkan masing-masing untuk rujukan MRI ya sebagai gold standard investigation nah bagaimana gambaran MRI gambaran MRI tidak sebagus gambaran kartun kartun tadi yang di depan kalau kartun tadi yang di depan itu untuk gambar kartun tadi yang di depan untuk membuat pengertian Anda lebih mudah gitu ya tapi kalau gambaran MRI sendiri sebagai alat yang paling canggih saat ini untuk melihat melihat kolum nav vertebrae adalah seperti yang ditampilan pada slide ini ya jadi normal vertebrae bisa Anda lihat kemudian penyebaran cancer bisa Anda lihat bagaimana tulangnya berubah dan mulai menekan menekan daripada rongga epidural ya dan kemudian spinal cordnya mulai kesentuh yang apabila terdekan ke posterior maka akan menyebabkan turunnya atau menghilangnya sensory dan motorik ya nah apabila diagnosis sudah dicurigai maka atau ditemukan seperti ini maka decompression itu harus dilakukan dalam jumlah jam decompression artinya mengurangi tekanan dengan cara apa ya ada caranya ya misalnya dengan pembedahan ya dengan memberikan radiasi dengan melakukan kemoterapi ya nah disini decompression yang dimaksud disini adalah membebaskan ruang dura itu dari tekanan maksudnya ya decompression treatment within a few hours ini teori mengorder MRI aja antrenya panjang ya tapi ada yang namanya MRI MRI ini adalah MRI MRI boleh lah didahulukan seharusnya ya suatu hari sudah dapat tapi ya nah cara lainnya adalah mendengar memberikan corticosteroid sementara anda belum merujuk boleh diberikan corticosteroid untuk mengurangi edema pada peritumoral di backbone tadi ya kemudian tidak bisa sendiri yang seperti ini pasti interdisciplinary approach multidiscipline team treatment optionnya adalah seperti yang tampak pada slide ada radiasi ada surgery pembedahan ada chemo dan steroid ada kombinasi ya ada kombinasi jadi kombinasi misalnya pembedahan dan radiasi setelah dilakukan pembedahan maka dilakukan radiasi nah seperti yang anda lihat di gambar A bahwa kompresi terjadi pada tulang ini kalau tidak salah lumbar 1 atau tulang A12 kemudian dilakukan yang namanya dekompresi maka dengan dekompresi itu artinya membuang tulang yang menekan ke bagian durak tekanannya dihilangkan dengan pembedahan kemudian setelah tulangnya dihilangkan maka terjadi ketidakstabilan daripada columna vertebrae bayangkan salah satu tulang hilang berarti kan tidak stabil nah apa yang dilakukan hal ibedah dalam hal ini adalah spine surgeon maka yang dilakukan adalah menstabilisasi tulang itu Anda lihat itu plate and screw memegang tulang vertebrae kalau Anda lihat di gambar nomor D itu ada screw di dua atas kemudian kosong kemudian ada tiga screw di bawah level screw di bawah maka bisa kita lihat bahwa di level yang kosong screwnya itu adalah level dari nutastase tadi atau level dari penekanan itu jadi sergeri disini manfaatnya adalah mengurangi tekanan kemudian dilanjutkan dengan stabilisasi tulang kalau sudah seperti ini maka sulit bagi pasien untuk bisa melakukan lordosis mumpul kiposis sulit untuk bisa membungkuk pasti sulit sekali pulang belakangnya menjadi takut tapi itu adalah konsekuensi dari terapi ini kemudian 70% pasien yang datangnya berjalan maka setelah dilakukan tindakan akan tetap bisa berjalan kemudian pasien yang datang dengan para paresis para paresis artinya belum plegi bedakan paresis dan plegia paresis berarti belum komplit plegia berarti sudah komplit para paresis berarti baru penurunan saja dari fungsi motorik maupun sensoriknya maka 30% pasien yang datang dengan para paresis maka mungkin kembali jalan hanya 30% tetapi bila pasien itu datang sudah dengan para plegia sudah hilang kemampuan motorik makanya 5% yang bisa jalan kembali jadi inilah mengapa spinal cord compression menjadi urgent atau menjadi emergensi kalau anda membiarkan pasien itu sampai plegia berarti kemungkinan untuk bisa jalannya hanya 5% tapi kalau dari awal pasien masih bisa jalan dan kita sudah tahu dia ada spinal cord compression maka kemungkinan dia untuk balik bisa jalan kembali 70% disanalah letak emergensinya kita lanjut ke yang kedua yaitu hyperkalsium hyperkalsium adalah emergensi palliatif yang kedua yang saya akan bahas disini hyperkalsium itu adalah peningkatan dari kadar kalsium darah bagaimana itu bisa terjadi ini adalah fisiologinya di gambar ini saya tidak bahas karena fokusnya bukan disana tapi tetap kita harus tahu kenapa bisa terjadi hyperkalsium nah disini ini adalah apa namanya emergensi pada keganasan yang tersering ya emergensi pada keganasan yang tersering dan mengancam jiwa jadi bagaimana dia bisa mengancam jiwa karena dia menjadi karena peningkatan kalsium itu akan mengganggu mengganggu apa namanya mengganggu sel ya mengganggu sel anda ingat di dalam sel itu ada pompa kalsium ada pompa kalsium dan sel-sel menjadi tidak berfungsi dengan benar tidak berfungsi dengan baik yang akan menyebabkan berbagai gejala dan akhirnya pasien mengalami yang terakhir aritmia aritmia lakukan kerja dari jantung dan akhirnya meninggal jadi terjadi peningkatan serum serum kalsium kenapa itu bisa terjadi ya nanti dibahas nah treatment yang kita lakukan adalah untuk mengurangi distress saja sebetulnya dan treatment yang dilakukan umumnya memberikan respon yang baik walaupun kita tahu bila telah terjadi hiperkalsiumnya maka harapan hidup pasien ini tidak panjang dan kadangkala terapi pada hiperkalsiumnya itu tidak berguna apabila telah mendekati waktu kematian yang seperti apa waktu kematian itu misalnya pada pasien yang telah terjadi aritmia anda lakukan terapi sudah tidak ada gunanya biasanya kalau sudah sampai di aritmia dan ini sangat heroik pasien datang tidak sadar anda tahu hiperkalsiumnya anda lakukan treatment pasiennya bangun pasiennya bangun ya walaupun anda tahu tidak lama nah ini terjadi pada 20-30% kasus kemudian yang tersering itu pada kanker apa dengan mengetahui dengan mengetahui insiden tersering pada kanker apa maka anda juga bisa memprediksi multiple myeloma is the most common multiple myeloma paling sering dan kedua breast cancer breast cancer jadi 40-50% terjadi pada dua kasus cancer ini dan terjadi sindrom paraneoplastik disini ya yang ini bisa anda baca lagi nanti bagaimana itu apa itu sindrom paraneoplastik disini peran daripada PTA-ARP kemudian prokstaglandin disini menghasilkan terliukin dan tumor neurotransmitator yang membuat pada hasil akhirnya adalah hipertansin dan ini tidak semerta-merta terjadi begitu saja biasanya keganasan yang melibatkan tulang artinya terjadi bone metastasis multiple myeloma sendiri terjadi pada tulang kemudian breast cancer sendiri yang bagaimana breast cancer yang bermetastasis ke tulang sementara kita tahu breast cancer metastasis tersering adalah metastasis ke tulang sehingga kasusnya tertinggi pada dua ini multiple myeloma dan breast cancer yang terjadi pun metastasis itu perlu dicek ini masalah diagnostik saja angkanya berbeda-beda pada masing-masing yang pasti adalah terjadi kadar kalsium di atas hormon nah pada peningkatan kalsium yang ringan biasanya tidak terjadi kejawa kemudian 80% pasien dengan hiperkalsimia oleh karena malignasi sekali kita tahu bahwa pasien ini dengan cancer dan terjadi hiperkalsimia maka prognosa atau harapan hidupnya kurang dari setahun ya 80% kurang dari setahun jadi begitu terjadi hiperkalsimia kita tahu bahwa prognosa the survival less than a year kemudian bagaimana kejalanya hiperkalsimia itu kurang dari gel kemanol tapi kalau lab lain bisa berbeda biasanya asimptomatik dan tidak diperlukan treatment tapi kita harus jaga-jaga dalam arti lakukanlah edukasi pada pasien dan keluarga bila terjadi kejala seperti ini pak bu tolong segera ke rumah sakit ya pada saat kita cek mild hiperkalsimia tanpa gejala memang tidak perlu terapi tapi yang diperlukan adalah edukasi bapak ibu bila terjadi gejala berikut ini mohon segera ke rumah sakit ya lakukan ini apa namanya tidak setiap tidak setiap dokter bisa menebak jadi keluarga pasien maupun pasien harus diberitahu bahwa saya diminta balik kalau terjadi gejala diberitahu ini dicurigai ada kalsimia kalau anda bisa tahu hiperkalsimia tanpa ada peterangan apapun dari keluarga pasien itu beda mungkin kayak balian itu bisa nebak-nebak tapi kita dokter harus ada anak medisi dan pemeriksaan fisik kemudian kemudian simptom atau gejala diperkalsimia ini menyebabkan stres pada pasien maupun luarnya dan treatment yang kita lakukan meningkatkan secara dramatis quality of life walaupun hidupnya pendek dan perubahan itu kadang tidak terlihat ya sehingga diagnosis itu menjadi delay menjadi lama apa saja simptom ringan pada hiperkalsimia ini mau mentah ya kemudian tidak ada nafas makan terjadi konstipasi haus dan banyak pencing apabila telah menjadi berat gejalanya maka akan terjadi gross dehydration dehidrasi berat ya kemudian drowsy tidak penurunan kesadaran konstitusnya bingung dan jadi koma dan gejala-gejala dari abnormal neurologi biasanya refleks-refleks neurologinya di setiap apa apabila sudah mendekati kematian maka akan terjadi kardiak aritnya jadi ini gejala-gejala berat jadi apa yang bisa saya sampaikan disini atau bisa saya simpulkan disini adalah pada gejala berat apabila anda menjadi dokter jaga di UDD ketemu pasien mereka selama ini yang dipikirkan adalah stroke 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 sekali waktu pikirkan tanya kepada pasien ibunya ada riwayat sakit apa aja oh ada kanker payudara maka anda ingat kuliah saya yang hari ini oh kanker payudara ada menyebar ke tulang oh ada maka dipikiran anda bukan stroke lagi dipikiran anda adalah hiperkalsimia contenglah kalsium pada saat pengambilan darah itu terbukti tinggi maka anda bisa lakukan terapi untuk hiperkalsimia ini diagnosisnya artinya begini kalsium yang keluar dari lab itu mesti dikoreksi anda bisa tanya ke laboratorium atau anda bisa tanya ke spesialis patologi caranya bagaimana karena masing-masing lab memiliki nilai referensi yang berbeda ini hanya salah satu salah satu rumusnya saja tapi kalau di tempat lain kadang-kadang hiperkalsimia tidak perlu dikoreksi lagi seperti itu ya nah bagaimana manajemennya manajemennya adalah rehidasi karena sudah pasti pasiennya tidak banyak gencing haus sudah pasti dehidrasi pasien maka rehidrasi dengan normal salim kemudian anda harus lihat tapi kardiofaskular statusnya kalau pasiennya sudah udim dimana-mana bengkak dimana-mana nanti dulu cairannya harus anda hitung itu jangan cara menghitung fungsi dari ginjalnya lorium kreatin yang elektron harus anda cek kemudian sekali establish dia adalah hiperkalsimia maka obatnya adalah bisposbonat dan bisposbonat ini tidak sedia di setiap rumah sakit bisposbonat ini tersedia biasanya di rumah sakit yang ada dokter kansernya yang ada dokter kansernya atau yang ada orkopedi biasanya jadi bisposbonat bisa diberikan nah ini adalah contoh sediaannya preparatnya silahkan aset yang tersedia yang umum ada di Indonesia adalah solidonik aset ini 4 miligram diberikan 15 mili kemudian selain mengobati hiperkalsimiannya apalagi yang perlu dilakukan yaitu treat underlying melektensinya serahkan kepada dokternya artinya referral balik kepada dokter yang merawat dokter yang merawat selama ini kemudian maintenance dengan bisposbonat sebulan sekali biasanya diberikan kemudian monitor serum kalsium setiap 3 bulan jadi kapan diulang pengelisahan kalsium 3 bulan kemudian treatment optionnya adalah intravenous bisposbonat ada yang oral ada tapi yang intravenous bisposbonat adalah sebagai first line kemudian corticosteroid bisa dipertimbangkan untuk diberikan kemudian pasien masih tampak bingung atau masih tampak dijalanya walaupun kalsiumnya sudah normal itu biasanya apa namanya dijalanya masih tampak walaupun kalsiumnya sudah di level normal itu biasanya kemudian efeknya tentu saja diberikan bisposbonat maka efeknya menjadi hipokalsium ini arti awasi juga makanya setiap 3 bulan apabila telah terjadi hipokalsiumnya maka pemberian bisposbonat mungkin bisa dipospon dulu bisa dipospon dulu dan hipokalsiumnya ini adalah salah satu side efek dimana gejala yang sering adalah jaw pain jadi nyeri di rahang kalau sudah terjadi kalau pasien dengan pemberian bisposbonat itu harus ditanyakan apakah rahangnya nyeri bu atau pak dan ini bisa terjadi osteonokrasis of the bone giginya lepas biasanya sediaan yang lain adalah oral bisposbonat atau yang sering sedia atau yang ada saat ini ada sodium clodrona tapi karena dia absorpsinya buruk maka sampai saat ini kita lebih suka memberikannya intravenous bisposbonat bagaimana outcome-nya intravenous bisposbonat itu dapat menurunkan serum kalsium ke level normal dalam seminggu pada 80% kasus kemudian bila dia mengalami peningkatan serum kalsium yang artinya tidak mempan atau tidak berefek dengan intravenous bisposbonat maka ini adalah indikasi untuk tidak dilakukan terleti lagi karena pasien sudah akan meninggal sebentar lagi dan pemobatan terhadap simptom ini harus dilakukan sesuai dengan fase dari penyakitnya kalau sudah tidak mempan dengan bisposbonat maka jangan lupa selain anda menghentikan terapi yang tidak perlu anda juga melakukan edukasi pada keluarganya kalau pada pasien mungkin sulit jarang kita bisa melakukan edukasi pada pasien Pak, Ibu sebentar lagi Bapak dan Ibu akan menyalah itu sulit tapi pada beberapa kasus saya pernah bisa berdiskusi pada pasien yang akan meninggal dan dia bilang saya pernah berdiskusi dengan pasien yang siap meninggal jadi mungkin bukan tidak mungkin pernah beberapa kali berdiskusi dengan pasien yang siap dirinya akan dipanggil tapi biasanya pasien umumnya pasien tidak siap keluarganya yang kita edukasi sudah dua kita bahas sekarang yang ketiga yang ketiga adalah superior vena calva obstruction ya yaitu suatu kondisi dimana aliran darah balik aliran darah balik itu yang akan masuk ke jantung terhalang aliran darah balik yang berasal dari bagian bawah bagian atas tubuh dari lengan kanan dari kanan masuk ke penaka fa superior penaka fa superior yang akan masuk ke atrium kanan itu mengalami penyuma mengalami obstruksi jadi tidak lancar hasilnya apa itu terjadi severe upper body congestion artinya terjadi congesti pada terjadi udin pada wajah pada lengan kanan pada dada kanan itu itu adalah ciri khas dari superior apa namanya ciri khas dari superior fenakafa obstruction udin pada inilah kejalannya udin pada kepala leher masuk paringnya udin suaranya berubah oleh karena ada laring udin kemudian lengan bengkak terjadi kolateral pada pada fena-fena di dada kemudian kulitnya agak cyanotik lebih ruang ini dengan perkembangan daripada lapi anti cancer ini saat ini lebih mudah untuk atau lebih bisa untuk dilakukan dalam manajemen kalau kalau zaman dulu zaman sebelum tahun 90-an kalau ada yang begini nanti lagi mati tapi sekarang dengan adanya modern kemoterapi dan radioterapi maka ini lebih bisa dilakukan dan apabila superior venakapa obstruction ini sebagai presentasi pertama atau gejala pertama dari suatu cancer maka ini menunjukkan bahwa prognosisnya very-very bad sangat-sangat buruk artinya biasanya tidak lama biasanya tidak lama hidupnya walaupun dengan terapi anti cancer yang diberikan itu sangat sensitif datang dengan udim suara berubah nyeri biasanya kepalanya seperti ditekan biasanya keluhan yang sering disampaikan ke pasien kepala dan telinga kanan seperti ditekan biasanya dan ini setelah dilakukan radioterapi cepat dia membaik cepat dia membaik tapi tidak lama biasanya insidennya bagaimana ini 65-90% diakibatkan oleh kasinoma pada bronchus kanker paru sebagai penyebab tersering tapi sebenarnya dari kanker dari kasinoma bronchus sendiri hanya 3% yang mengalami superior kenaka obstruksin tapi pada presentasi daripada superior finakapa obstruksin ini paling banyak memang dari bronchus karsinoma kemudian linfoma yang kedua 10-15% itu dari linfoma bagaimana dengan breast cancer bisa kenapa tidak bisa biasanya adalah breast cancer yang bermetastasis ke paru kemudian yang sisanya lain-lain apakah ada penyebab di luar keganasan ada tapi sangat jarang misalnya penyebab superior kenaka obstruksin yang jarang misalnya akibat dari penyakit tiroid penyakit adanya aneurysma aorta kemudian sindrom thrombosis sindrom dan lain-lain atau penggunaan alat intrafaskular lainnya yaitu jarang bagaimana dijalannya breathlessness jadi nafasnya susah karena ada laring niludin jadi jalannya udara di laring itu berkurang karena ada edema kemudian menyebabkan tracheal ataupun bronchial compression sakit kepala perubahan daripada visual dizzy atau berputar feeling pressure di hair and face seperti saya katakan tadi kemudian yang bisa kita lihat apa namanya tandanya ini adalah rapid breathing nafas cepat conjunctiva yang melebar conjunctiva yang lengkap periorbital edema pianosis vena-vena leher yang melebar dan non-pulsa terdiri udin pada lengan dan di samping ke tangan pelebaran penak-penakulatral di lengan dan dada dan apabila kita menggunakan periksaan menggunakan fundus copy ya maka akan tampak papil udin ini adalah penampaan yang lanjut bagaimana cara mereka dengan apa namanya periksaan mata dan penuskopi bisa dilihat lagi ya bagaimana cara memeriksa papil papil udin bagaimana diagnosis dan penasaran disini ya biasanya konfirmasi diagnosis dengan CT scan dan pada kasus-kasus paliatif umumnya kita sudah tahu underlying bisnisnya apa misalnya oh pasien ini memang dengan kantor paru oh pasien ini memang dengan kantor pelajaran ini adalah sebagai secondary 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 symptom ya kemudian kalau tidak ada diagnosisnya maka kita harus melakukan diagnosis kalau underlying malignansinya tidak diketahui maka kita harus melakukan diagnostic diagnostic prosedur bagaimana caranya biasanya dengan middle guided biopsi nah ini setting agak susah agak susah nanti ini yang dikerjakan oleh expertnya kemudian bagaimana manajemennya adalah mengurangi simptom baik dengan pemberian obat-obatan maupun terapi psikologi maupun terapi praktek atau fisioterapi ya nah segera refer menunjuk ke oncology center ya Anda bisa melakukan pemberian steroid naidos kadangkala diperlukan tindakan endovaskuler dengan memasang stenting pada superior metabat tidak dengan trombolisis atau tidak eh itu keputusan dari MDT biasanya dituskan untuk memasang stenting maka itu dikerjakan oleh expertnya bagaimana outcome-nya outcome daripada superior penangkala obstruction ini bergantung daripada underlying cancer-nya ya sedikit sih yang baik sekitar 17% pasien akan bertahan dalam setahun lebih 17% kemudian 60% dari pasien itu hanya mengalami median duration 5-3 bulan saja jadi langsung palliatif masuk di sini ya palliatif masuk di sini karena 60% dari pasien itu hanya 3 bulan biasanya nah yang terakhir adalah hemorrhage atau perdarahan waktu tinggal 15 menit pagi nah perdarahan ini merupakan hemorrhage secara secara normal pun atau tidak dalam kondisi cancer pun perdarahan adalah hemorrhage dan di palliatif juga perdarahan ini dibahas tersendiri sedikit berbeda dengan perdarahan yang terjadi karena kecelakaan karena trauma pasien-pasien dengan palliatif mengalami perdarahan itu sama stressnya dengan yang mengalami trauma jadi pasien yang mengalami severe acute hemorrhage jadi perdarahan akut yang berat jangan ditinggal sendiri ya udah ketakutan terus anda tinggal sendiri jadi pasien-pasien yang mengalami perdarahan itu harus ditemani paling tidak walaupun anda tidak bisa menghentikan perdarahannya paling tidak anda bisa mengalihkan perhatiannya dari perdarahan itu walaupun tidak bisa dilakukan kehentian perdarahan yang pasti pasien tidak ditinggal sendiri sangat distressing jelas ya mungkin anda kalau anda beruntung nanti pada saat koas atau dokter muda kalau anda beruntung masuk di bagian onkologi dan follow up bersama para residen anda menemukan darah yang mancur dari kanker payudara yang sudah besoar ya itu kalau anda beruntung biasanya sih lewat-lewat aja baju merah ya jemelah muda tidak ketemu biasanya jarang ke pasien tapi kalau anda beruntung anda bisa lihat anda bisa menikmati bagaimana kejadian itu tanda kutip menikmati adalah anda bisa merekam kejadian itu dan memasukkannya ke dalam memori anda sebagai suatu yang highly distressing jarang memang tapi kami biasa jarang untuk secara umum tapi kalau di bagian kami biasa biasanya ciri-cirinya adalah minor 7 episode jadi padaran kecil-kecil dulu nanti pada suatu saat seperti bom kecil-kecil kecil-kecil doar meledak pada saat itulah biasanya perawat semua paling perawat paling dokter presiden sibuk kanan-kiri ambil kasa bla 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 wah seru pokoknya nah ini sebagai cirinya sebelum dia meletus darahnya itu adalah minor self-limiting episode of bleeding jadi ada perdana kecil-kecil dulu yang berhenti besoknya lagi ada berhenti sedikit-sedikit nanti pada suatu titik bla kemudian bleeding ini biasanya terjadi pada advanced cancer cancer yang besar-besar biasanya yang besar yang bisa sampai sebesar bahi tumornya 3 kg beratnya jelas menceratnya juga akan lumayan tinggi biasanya lumayan teras kemudian important to plan and anticipate bagaimana kita mengantisipasi ini kita sering kita sebagai dokter paling tidak nantinya sudah pernah mendapatkan kuliah dan ketika mendapatkan kasus seperti ini tidak nol pengetahuan nah penyebab daripada hemorrhage ini bisa tumor related pada head and neck cancer itu biasanya ada urkus di leher yang akhirnya lama-kelamaan mendekati arteri besar dalam hari ini karotis ya mendekati arteri besar yang ada di leher kalau ini sudah terjadi tidak ada kata lain pasti lewat apalagi yang bocor karotis kecuali diantisipasi sebelum terjadi sudah dilakukan repair akan tetapi repair tidak berguna apabila kita tidak melakukan penanganan terhadap underlying cancer rnx biasanya ketika mengenai pembuluh darah besar dia akan mencerat habis itu biasanya selesai selesai perawatannya dibungkus oleh perawatannya kemudian padalang cancer padalang cancer yang terjadi adalah batuk darah yang tidak berhenti ini distressing apa namanya pasien di sebelahnya sudah pandang-pandang lagi artinya sudah saling pandang menengok sebelah batuk darah tidak berhenti-berhenti muntah lagi kemudian pada pasien dengan cirrhosis umumnya terjadi hematomasis muntah darah setiap muntah ada darah itu pada pasien dengan cirrhosis hepatis memang distressing kalau pada pasien pasien urologi maka kencingnya dipasang katheter yang keluar darah ini apa namanya distressing kemudian adanya gangguan clothing gangguan clothing biasanya adanya gangguan pada sum-sum tulang musum tulangnya sudah gagal menghasilkan thrombosis ya jadi atau merupakan komplikasi dari pemberian antikoagulan yang terlalu masif war-war antikoagulan biasanya dibutuhkan pada pasien-pasien dengan gangguan apa namanya yang pasien-pasien yang mengalami thrombosis atau pasca serangan stroke atau pasca serangan jantung maka akan menggunakan antikoagulan seumur hidupnya maka disinilah dosis daripada antikoagulan harus diatur oleh rating dokternya kalau misalnya berlebih maka akan terjadi komplikasi berupa perdarahan kemudian treatment related jadi pada pasien-pasien yang terlalu lama menggunakan NSAID atau steroid maka terjadi kerusakan mukosa lambung ini menimbulkan perdaraan lambung atau pasien yang mengalami thrombositopenia akibat kemoterapi apakah kemoterapinya langsung menyebabkan thrombositopenia ya tidak langsung ya thrombosit ini gagal disebentuk oleh sum-sum pulang oleh karena efek dari kemoterapi terhadap sum-sum pulang jadi penekanan pada bunyil bagaimana manajemennya pressure dressing satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah pressure dressing menekan menekan ya melakukan bebat tekan bebat tekan jadi lakukanlah penekanan pada area yang tetang berapa lama tekan dulu nanti-nanti kan tidak sendiri Anda ya pasti ada kalau Anda dalam fase sekolah pasti ada ada yang lebih tinggi daripada Anda yang menetang menjawab pada pasiennya ya tapi kalau Anda sudah tugas di suatu puskesmas atau di berjaga di suatu rumah sakit maka Anda yang tertinggi maka Anda yang melakukan decision di sana lakukanlah penekanan dulu sampai darahannya berhenti dengan tangan Anda setelah itu sambil mikir misalnya Anda perintahkan kepada perawat yang mendampingi Anda tolong siapkan adrenalin tolong diencerkan 1 banding 1000 dengan apa caranya dok dengan aquades bisa dengan MS bisa kemudian 1 cc adrenalin 1 cc adrenalin 1 banding 1000 campur dengan misalnya 100 cc MS kemudian kasa yang Anda pakai tekan itu Anda basahi atau Anda Anda basahi kemudian diperas kemudian diletakkan di tempat yang mengalami perdagangan misalnya begitu jadi settingnya adalah tidak panik panik amat Anda ketika pertama kali menemukan ini apa sih dilakukan kalau perdaraan ingat kuliahnya bebat tekan setelah Anda melakukan tentu saja dengan pasang hand scone dengan tangan kosong karena risiko penularan penyakit melalui darah juga tetap tinggi pakai hand scone ambil kasa tekan tekan kalau bisa ada duk berwarna hijau atau biru kenapa duk itu tidak berwarna putih kalau warna putih itu darah kelihatan merah jadi darah yang menetes pada kain putih jauh lebih mengerikan daripada darah yang menetes pada kain hijau gelap itu sebabnya pakaian surgeon itu tidak putih salah satu sebabnya itu jadi ketika anda melakukan penekanan maka anda instruksi kepada perawat atau apa yang jagalah sejawat yang jaga di sekitar anda korang siapkan adrenalin campur dengan NS kasa yang tebal anda bisa lembabkan kasa itu dengan adrenalin dan lakukan penekanan kemudian bagaimana preventionnya disini prevention pencegahan daripada embolids yang berulang radioterapi dan lain saja jadi direferal ke setelah dilakukan itu semua direferal ke rumah sakit yang lebih tinggi karena radioterapi tidak ada pada semua rumah sakit bisa bila perlu dilakukan intervensional radioterapi tromboembolic teknik jadi arteri yang menyebabkan perdanaan itu disumbat bagaimana caranya itu namanya teknik embolisasi siapa yang bisa melakukan embolisasi mereka yang sudah terlatih mereka yang sudah terlatih nah teknik embolisasi ini tentu saja menggunakan yang namanya endovaskular teknik siapa saja yang bisa melakukan ini mereka yang terlatih bisa radiologi intervensi bisa bedah vaskuler biasanya kalau saya konsul pada bedah vaskuler jadi arteri yang menjadi biang kerok bleeding itu disumbat sehingga tidak terjadi perdaraan Anda dapat berikan tronexomic acid 3x1 gram kemudian bisa juga cairan tronexamic acid ini sebagai topical agent seperti adrenalin tadi kemudian kalau perdaraannya terjadi di mukosa lambung bagaimana tidak bisa anda neken mukosa lambung tidak bisa anda neken paru-paru supaya berhenti batuk darahnya kalau yang terjadi hemoptisis itu ya batuk darah itu maka yang bisa dilakukan adalah pemberian medikamentosa dan yang perdarahan dari saluran cerna juga bisa diberikan medikamentosa apa yang bisa untuk saluran cerna itu diberikan sukrafat dikombinasikan dengan proton pam inhibitor itu cukup efektif ditambah dengan pendinginan lambung gastric cooling istilah nanti kalau anda lewat penyakit dalam anda akan diajarkan teknik gastric cooling nanti anda diajarkan dan itu kompetensi anda bila terjadi crisis order perdaraannya berat pasien sudah akan lewat maka kalau dia belum pernah mendapatkan opioid maka anda bisa berikan opioid dengan dosis seperti berikut dan apabila pasiennya sudah dengan opioid karena sebagian besar pasien-pasien begini kan sudah dengan nyeri kanker biasanya beberapa pasien pasti sudah dengan opioid maka bisa berikan dosis sesuai yang tercantum di bawah kenapa opioid satu mengurangi stress pasien sendiri kedua mengurangi nyerinya kalau anda lihat di film-film film-film perang amerika lawan vietnam itu temennya sudah kena tembak menjadi perdarahan maka apa yang diminta oleh temen yang kena tembak itu suntik saya suntik apa suntik opioid supaya tidak sakit pada saat meninggal tidak sakit tidak takutan tidak menderita pada saat meninggal tidak menderita beberapa kasus pasien-pasien yang paling aktif yang kiri kanker yang kiri kanker payudara sudah mulai tidak sadar yang kanan kanker kepala dan mulutnya dan sudah dagunya sudah habis dimakannya muka sampai ke kita bisa lihat tenggorokannya belakang lidahnya terekspus dan sebagainya oke dan sebagainya